Dia hidup di zaman Leonardo da Vinci ya Karena kan dulu orang Melayu juga ada yang pernah keliling dunia Itu ya kalau kalian melihat reaction aku sebelumnya Nah itu bukan hangtua tapi Henry the Black ya Mungkin Henry the Black itu yang dibilang sama Leonardo da Vinci Aku juga gak tau ya Tapi mereka percaya para peneliti ini percaya kalau itu adalah hangtua ya Tapi aku masih bimbang, masih ragu Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indorek TV Ada banyak cerita ya Cerita legenda dari Malaysia itu Salah satunya adalah hangtua Nah hangtua ini aku taunya dia ini adalah semacam pahlawan semacam hero ya Lokal hero ya dari Malaysia Dan legend juga dari Malaysia ya Banyak cerita-cerita yang sudah diangkat ke layar TV atau ke layar kaca dan bioskop ya Ada juga film-filmnya hangtua ini Tetapi seperti semua legenda di Nusantara itu ada yang hanya karangan ada yang hanya fiksi ada yang memang benar-benar nyata ya Dan banyak juga yang menyelidiki tentang legenda-legenda tersebut apakah nyata atau tidak dengan mencari bukti-bukti yang real ya di lapangan ya Dan salah satunya nih hangtua yang kita akan lihat kali ini Sejarahnya apakah mitos atau bukan ataukah hanya legenda saja atau memang benar-benar nyata ada orangnya ada realnya ya Dan video kali ini mengungkap fakta-fakta atau bukti-bukti tentang keberadaan hangtua ini di masa lalu Dan bukan sekedar mitos ya Mungkin kalian juga banyak yang belum tahu bukti-bukti apa saja yang sudah ditemukan oleh peneliti Untuk mencari keberadaan nyata atau membuktikan kisah sebenarnya tentang hangtua ini benar atau tidak ya Jadi kita lihat bersama-sama ya video yang satu ini Oke ini dari channel orange kita ya Wah ini candi apa ya Ada museumnya ya Wah ini dimana bro Kisah berkaitan hangtua telah sebati dalam masyarakat Melayu Hangtua yang dilahirkan pada tahun 1431 merupakan ikon unggul yang cukup dikenal setiap lapisan masyarakat Sepasukan penyelidik UPM telah berjaya menemukan bukti kewujudan pahlawan Melaka sebagai suatu fakta sejarah dan bukan lagi kisah dongeng Oh bukan dongeng bro Penemuan ini melalui data primer dan bukan dari data sekunder semata-mata Oke sudah ada bukti nyatanya ini Tapi sebelum kita bermula jangan lupa like, share, subscribe dan berkaitan untuk mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru Rukyu Di dalam hikayat hangtua dinyatakan hangtua pernah sampai ke Rukyu yang kini dikenali sebagai Okinawa Pernah sampai Jepang dia Dokumen yang diterima oleh penyelidik UPM dari Jepun ini membuktikan isi kandungan hikayat hangtua ada benarnya Meskipun tidak dinyatakan nama hangtua dan hanya menggunakan gelar laksamana sahaja di dalam surat perkenaan Namun jika dipadankan dengan sumber sekunder, ianya jelas merujuk kepada hangtua Oh ada kaitannya ya Di dalam terjemahan surat pertama, dinyatakan salah satu pingkisan hadiah dari Melaka ialah sejenis dega iaitu pisau atau keris yang diletakkan di tali pinggang Ciri ini jelas merujuk kepada keris yang dibawa oleh laksamana pada 1480 untuk dihadiahkan kepada pemerintah Rukyu Oke, tetapi dia nggak menyebutkan nama ya, nggak langsung ada nama hangtua gitu, cuma laksamana aja dari Melayu ya Tetapi kalau dari Melayu ya mungkin degernya itu adalah keris ya Dan bisa jadi itu hangtua ya, tetapi belum ada benar-benar disebutkan nama hangtua itu ya Pada tahun 2003, keris berlok 9 tanpa bulu dan sarung Ditemui di perkarangan kuil diraja Eka Kuji Rukyu di Jemboi, keris yang berbuktikan kebenaran sejarah yang telah dicatatkan Ok Dinyata, Okinawa dahulunya sebuah pusat perdagangan yang sibuk pada abad ke-15 dan wujudnya perhubungan perdagangan dengan Melaka pada 1463 hingga 1511 Dalam dokumen ini perlu dinyatakan bahawa laksamana adalah lelaki yang terkenal yang dicatatkan di dalam Dokumentaries of the Great Alfonso di Albu Kake Yang merupakan buku catatan penjajah Portugis itu Alfonso dalam satu catatannya ada menyebut Laksamana yang berusia 80 tahun itu menetap di Temasik setelah kejatuhan Melaka Beliau merupakan seorang pahlawan yang hebat, taat dan berpengetahuan luas Temasik itu Singapura ya dulu ya, Singapura Temasik Tetapi buktinya ini belum ada namanya secara pasti ya, dituliskan hangtuah gitu baru laksamana itu aja ya Selain itu, hangtuah juga disebut oleh pelukis Mona Lisa Iaitu Leonardo da Vinci yang hidup sezaman dengannya Di dalam Notes of Leonardo da Vinci, pelukis itu menyatakan beliau melukis gambar kenderaan kebulan Selepas berjumpa dengan orang kaya Melaka Pengkaji sejarah percaya Kenyataan ini merujuk kepada laksamana Melaka Yang merupakan pegawai diplomatik ketika zaman kesultanan Melayu Melaka Tapi ini bro, sama seperti yang aku bilang tadi Buktinya itu gak mention atau menyebut langsung nama hangtuah gitu ya Jadi masih agak bimbang ya Apakah itu benar hangtuah atau laksamana yang lain ya Dengan nama yang lain Tapi dia hidup di zaman Leonardo da Vinci ya Karena kan dulu orang Melayu juga ada yang pernah keliling dunia Jadi kalau kalian lihat reaction aku sebelumnya Nah itu bukan hangtuah, tapi Henry the Black ya Mungkin Henry the Black itu yang dibilang sama Leonardo da Vinci Aku juga gak tau ya Tapi mereka percaya, para peneliti ini percaya kalau itu adalah hangtuah ya Tapi aku masih bimbang, masih ragu Karena dia gak mention langsung namanya hangtuah gitu Hanya laksamana gitu Jadi masih agak ada kebimbangan, ada keraguan ya Benar hangtuah atau bukan Hangtuah juga pernah berhikmat di Wijaya Negara di India pada tahun 1424 Penang di Wijaya Negara Manuskrip yang terdapat di Wijaya Negara menyatakan hangtuah pernah berkunjung ke negara itu Beliau terkenal sebagai seorang yang mahir menggunakan pedang dan mampu menewaskan pahlawan Wijaya Negara Kemairan hal tuah dalam menjinakkan kuda liar cukup dikagumi hingga dicatatkan di dalam sejarah Wijaya Negara Oh itu Sejarah ini juga diukir di dinding Bitala Temple dan menunjukkan gambaran peristiwa yang berlaku pada ketika itu Jelas menunjukkan seorang lelaki yang memakai dasar menjinakkan kuda Malah pada tahun 1988 Kisah ini juga telah direkodkan dalam Barat Ekhoish Yang merupakan sebuah drama berkaitan sejarah negara India Difilmkan bro Oh hangtuah Di film itu disebutkan namanya hangtuah ya Oke Iya kayaknya bukan Karena dia gak dimensin langsung Icon yang bernama hangtuah belum dapat dibuktikan dengan data dari sumber perima Dokumen yang ditemui hanya mencatatkan gelarannya sebab laksamannya saja Namun pertikaian soal nama ini tidaklah sehingga menafikan kewujudan seorang ikon Melayu yang hebat Kerana laksamannya itu telah pun dibuktikan kewujudannya dari penemuan terkini pengkaji sejarah Hmm Oke Ya itu dia tadi ya video pendek tentang bukti-bukti keberadaan dari hangtuah Tetapi kalau aku sih masih agak bimbang ya Karena bukti-bukti yang ditemukan oleh peneliti itu hanya menyebutkan nama laksamana dari Melayu Bukan langsung menyebutkan nama hangtuah gitu Enggak ya Kalau dia menyebutkan nama hangtuah langsung Mungkin aku bisa percaya kalau benar-benar itu bukan legenda Tapi biasanya sih biasanya kalau legenda-legenda seperti itu memang benar adanya ya Dari mulut ke mulut dari zaman-zaman dulu itu memang benar adanya Kadang-kadang memang gak ada buktinya tetapi itu nyata memang sudah hilang buktinya di dunia ini Tetapi aku percaya kalau hangtuah ini asli benar-benar ada bukan hanya legenda bukan hanya mitos ya Memang benar-benar ada orang ya Karena banyak cerita-cerita yang berhubungan juga dengan Indonesia tentang hangtuah ini Walaupun tidak ada buktinya tetap hangtuah adalah seorang ikon dari Malaysia yang terkenal banget di dunia ya Karena orang-orang Melayu juga dulu sering keliling dunia Kayaknya ada Henry the Black itu satu Kalau kalian belum nonton reaction aku ada di reaction aku sebelumnya ya Tentang orang Melayu pertama yang melilingi dunia ya Orang Melayu dulu memang kuat-kuat, sakti-sakti dan gak kalah dengan orang-orang Eropa dulu ya Dari segi ilmu kelautan dan ilmu-ilmu yang lainnya Gak kalah dengan orang bangsa Eropa Kita tuh kuat bro Melayu tuh kuat bro Nusantara tuh kuat Dasyat, hebat, mantap, mantul, mantra, mantap terasa Jadi kalau kalian ada pemikiran sendiri tentang hangtuah atau tentang legenda hangtuah ini Silahkan komentar di bawah ya Apakah benar atau hanya mitos menurut kalian ya Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Dan untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di lanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini Dan akhir kata Peace, love, respect for Indonesia Ciao